Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan sebanyak 20.473 warga DKI Jakarta akan disuntik vaksin COVID-19 perharinya. Pelaksanaan vaksinasi di Ibu Kota Jakarta akan dimulai pada pekan kedua atau ketiga bulan Januari 2021 atau pertengahan bulan ini. Ada pun daftar warga yang akan disuntik vaksin berasal dari pemerintah pusat, dengan sumber data milik Kementerian Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenaga Kerjaan. Prioritas penyuntikan vaksin tahap pertama akan menyasar tenaga kesehatan, asisten kesehatan, tenaga penunjang, maupun mahasiswa yang sedang menjalankan pendidikan kedokteran. Berdasarkan data, kata Riza ada 119.145 tenaga kesehatan di DKI Jakarta yang akan menerima vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Puspitawati mengatakan Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah menerima distribusi 39.200 vaksin dari pemerintah pusat. Pada tanggal 7 Januari 2021 nanti juga akan dikirimkan sebanyak 80.850 vaksin, sehingga total dalam vaksinasi tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta menerima 120.050 vaksin. Secara bertahap, vaksinasi akan diberikan pertama untuk tenaga kesehatan, hingga kemudian ditujukan kepada masyarakat umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!